LASNAS DT Peduli Salurkan Al-Quran Brail dari BPKH ke SLBN Sri Sudewi Maskun Sofan Lembaga Amil Zakat Nasional LASNAS DT Peduli Jambi Salurkan 25 Paket Al-Quran Brail dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH ke Sekolah Luar Biasa Negeri Sudewi Maskun Sofan pada hari Kamis 4 April 2024 Mus'haf Standar Brail adalah salah satu varian Mus'haf Standar Indonesia yang ditulis dengan simbol Brail dan telah dibagukan serta diperumpukan bagi para tunametra atau orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan Ketala pelaksana program DT Peduli Jambi, Ahmad Yulis mengaturkan rasa syukurnya DT Peduli Jambi kembali diamarahkan oleh BPKH untuk penyeluaran Al-Quran di bulan Ramadan ini Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa, Supriyanto juga mengatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan Al-Quran Brail ini ke SLBN Sudewi Maskun Sofan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Supriyanto Saya adalah Wakil Kepala Sekolah di SLB Profesor Dr. Sudewi Maskun Sofian S.Jambi Pada pagi hari ini kami Alhamdulillah mendapatkan bantuan Al-Quran Brail dari BPKH DT Peduli Jambi Sejumlah 25 paket Al-Quran Brail lengkap dan terima kasih sebanyak atas bantuan ini Semoga berkat bagi anak diri kami dan berkat bagi semuanya dan terima kasih Alhamdulillah hari ini tanggal 4 April 2024 Alhamdulillah DT Peduli menjadi mitra dari BPKH menyalurkan Al-Quran Brailis Banyak 25 paket di SLB Sri Dewi Jambi Alhamdulillah sangat bermanfaat Alhamdulillah sudah disambut dengan baik oleh perwakilan dari SLB Dan mudah-mudahan bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak didik Dan jadi keberkahan untuk semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih